Intro Daniel Kurban Lekalantas di Hurabegur, kecepatan Talibura, Kabupaten Sika, sempat memberikan peringatan kepada kedua rekannya sebelum mobil Tronton menabrak tebing di Jalan Transflores Pomere Larantuka pada Rabu 28 September 2022 pagi. Menurut keteragahan dari salah satu korban Lekalantas, Selvianus Sani Eko saat ditemui Tribuflores.com di Puskesmas Watubaing mengatakan, ketika mobil Tronton tersebut melaju dengan kecepatan tinggi, Daniel sempat berteriak memberikan peringatan bahwa remobil Tronton tersebut tidak berfungsi. Mendengar peringatan itu, Selvianus Sani Eko langsung melompat keluar dari mobil tersebut. Sementara itu, salah satu korban, Alvianus Arifin, mengatakan setelah korban berteriak rem tidak normal, ia masih berada di atas mobil dan berusaha untuk melompat. Akhirnya, ia pun berhasil melompat dari mobil dengan kecepatan tinggi tersebut. Akibatnya, kedua aja mengalami luka-luka ritangan kaki dan perut. Sementara itu, Daniel bersama dengan mobil Tronton tersebut menabrak tebing dan langsung terbalik. Setelah kejadian tersebut, kedua korban lakal lantas, Selvianus Sani Eko dan Alvianus Arifin langsung dievakuasi ke puskesmas Watubaing. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!